Kenapa kok masih banyak orang Kristen yang maaf ya om, ngotot masih aku bercerai karena gak cocok dalam artian bukan masalah gak cocok karena sudah gak sejalan agar mereka bercerai dan kalau dan itu juga kok mereka menikah lagi juga masih diperbolehkan atau dilakukan oleh gereja yang kita gak tahu mana jadi apakah memang benar-benar ayatnya orang Kristen memang tidak diperbolehkan bercerai atau mereka sendiri yang ngotot bercerai itu memang karena mereka gak tahu punya pegangan apa yang kadang-kadang kita juga gak tahu saya ini berjumpa gak tahu udah berapa banyak orang bercerai itu alasannya mesti gak cocok lo apakah yang gak bercerai itu cocok belas mana cocok cocok warbojo ku, gak wang akunya lah cocok warbojo ku apa anehnya anak kembar satu mama satu ibu dibesarkan budaya sama gak cocok kok apalagi suami istri yang berbeda banyak hal harmonis itu karena berbeda bisa bersama kalau rumah tangga gak ukurannya selera ya masing-masing punya selera ya jadi gak mungkin nah oke begini perceraian itu ada dua dua sesi yang pertama pemberkatan nikah berdasarkan pemberkatan nikah itulah hakim apa namanya catatan sipil mencatatkan peristiwa pernikahan yang mengeluarkan akte pernikahan yang diakui negara adalah catatan sipil pada saat terjadi konflik suami istri ini hakim memutuskan pisah itu adalah pembatalan catatan sipilnya pemberkatan nikahnya gak pernah dibatalkan nah kalau pemberkatan nikahnya gak pernah dibatalkan lalu diberkati lagi dasar pemberkatan apa lagi kecuali setelah didok di pengadilan diadakan kebaktian perceraian kudus tapi mau gereja setan mana yang mengadakan itu selama pemberkatan nikah ini gak dibatalkan berlaku seumur hidup itu lalu mau diikat lagi dengan berkat berkatnya mana lagi jadi jadi gereja-gereja yang melaksanakan pemberkatan nikah kedua ini harus dipertanyakan anda yang gereja memberkati ini harus diadakan dulu kebaktian pembatalan pemberkatan nikah yang awal baru dilaksanakan pemberkatan nikah kedua selama itu gak dilakukan itu mengikat seumur hidup makanya dikatakan apa yang dipersatukan oleh Allah karena dipersatukan dalam berkat Allah berarti ya susah susah lebih baik lebih baik gak usah menikah jadi anda yang paling bahagia sebetulnya karena karena Alkitab bilang begini orang itu lebih baik tidak menikah seperti aku kata Tuhan kata Paulus ya artinya dia tidak mengikatkan kepada sesuatu bisa totalitas kepada Tuhan tapi daripada hangus dalam perjinahan kata Alkitab maka menikahlah jadi salah satu tujuan menikah supaya orang hidup tertib dalam hubungan biologis soal seks jadi kalau orang mau bercerai orang itu konsekuensinya tidak ada seks karena tadi ya Paulus ngomong gini orang itu lebih baik tidak menikah seperti aku supaya bisa total ya pelayanan kita gak disibukan dengan itu tapi kalau gak tahan ya dan dia akan jatuh dalam perjinahan kata Paulus lebih baik menikah kan itu begitu menikah cerai berarti ya siap tidak ada seks mau cerai kok seks jalan terus dari mana semua keputusan itu ada konsekuensi logisnya ya jadi kalau kamu masih butuh seks dari pasang kamu itu ya anggap cocok aja itu ada tambahan atau ada yang ingin bertanya yang berhubungan dengan pertanyaan ini jika tidak kami berikan semataan kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya